Saudara niat untuk menjalankan ibadah umrah bersama tiga orang anaknya. Marwani juga ingin menziarahi makam suaminya di Mekah, Arab Saudi sejak tahun 2016 lalu hingga kini tak kunjung terwujud. Pasalnya, Biro Perjalanan Umrah Azizi Tour & Travel Cabang Aceh Barat membatalkan keberangkatan mereka secara sepihak. Marwani warga kecamatan KWI 16 Kabupaten Aceh Barat, salah satu korban penipuan Biro Perjalanan Umrah Azizi Tour & Travel Cabang Aceh Barat, bersama tiga orang anaknya yang telah membayar seluruh biaya keberangkatan kepada pihak travel hingga kini tak kunjung diberangkatkan. Niat Marwani untuk melaksanakan ibadah umrah pada 2016 melalui Biro Perjalanan Umrah Azizi Travel & Tour ingin membawa tiga orang anaknya ke Tanah Suci untuk menziarahi makam suaminya yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji pada 2013 lalu. Namun keberangkatan yang telah lama dinanti ketiga orang anaknya tersebut hingga kini belum terwujud. Karena kita kan punya anak tiga, ini apalagi kepala keluarga enggak ada lagi. Itu kan disisip-sisip uang itulah untuk mau ke sana. Itu yang pertama kan. Yang kedua karena janji ibu mega itu terlalu manis gitu. Beliau mengatakan gini-gini, apalagi sama anak saya yang kecil ini. Ini nak sampai ke sana kita pergi nanti ziarah kubur ayah adik di sana, nanti ibu temani gitu. Nanti sampai ke makanannya beliau gitu mengatakan. Ini sampai ke sana nanti kita beli es krim nak gitu. Begitulah kata-kata lembut yang pernah beliau ucapkan gitu. Sejak ditinggal sang suami, Mawani yang berprofesi sebagai PNS, seorang guru yang mengajar di sekolah dasar Padang Sikabu, KW16, menjadi tulang punggung keluarga untuk menyembiayai tiga anaknya. Dari gaji tiap bulan disisihkan untuk biaya umroh yang telah di-store pada azizi tour masing-masing sebesar 16 juta rupiah. Mawani berharap Cud Megaputri, pemilik azizi travel and tour, dapat mengembalikan seluruh biaya perjalanan umroh yang telah iestor pada awal tahun 2016 lalu. Sehingga niatnya untuk menjalankan ibadah umroh dan menziarahi makam suami di Tanah Suci bersama tiga orang anaknya dapat segera terwujud.